Ya, kemudian berkata, penulis 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 Al-Gusli 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 Tentang pembagian mandi menjadi dua Bagian Yang maksud dengan mandi disini Padahal mandi yang mengangkat kewajiban Mengangkat hadas akbar Iya Atau yang Semisal dengannya Jadi mandi yang Persimu iratisme yang terbagi dua Yujizi Yang pertama ada yang sifatnya Yujizi Mandi di ukuran syah Yang kedua nanti akan diterangkan Dan ada mandi yang sempurna Jadi ada mandi sifatnya dia sempurna Dan ada mandi yang ukurannya Kadar syahnya dia Kadar syahnya dia Dia sempurna tapi kadar ramah Kadar syahnya Ini dari keindahan Pembahasan sikit di dalam syariat kita Di dalam sebuah tuntunan Kadar diterangkan tuntunan itu Beberapa keijian Boleh memilih Boleh A Boleh B Boleh C Jelas ya Kadar diterangkan dua keijian Ada yang sempurna Ada yang sadar Wajibnya saja Sadar Cukupnya Karena keadaan orang berbeda-beda Khususnya dalam mandi Apalagi kalau airnya sedikit Dia punya air Hanya 13 Mau dipakai juno Kalau dia mandi sempurna Ada yang bisa ingin Jelas ya Tapi kalau Dia pakai kadar muzizi Maka itu bisa cukup Bisa cukup Maka termina Bagaimana syariat kita itu Yang memberikan tuntunan yang memudahkan Tuntunan yang memudahkan Dan kemudahan ini Didapaskan pada orang Menyembuhi tentang agama Tentang syariat Kalau dia tidak tahu ilmunya Dia pikirannya Mandi itu ya Harus sempurna Jadi kita di atas tuntunannya Ternyata ada yang kadar cukupnya Lebih rendah Maka Ini akan memudahkan Baik Kata beliau Yang pertama Yujizi Adakah mandi yang sifatnya Cukup Kadar cukup Bagaimana Bagaimana Kapan mandi itu Jika anggap cukup Itu kalau dia mendatangkan Tiga perkara Dia melakukan Tiga perkara Yang pertama Anniyah Pertama dia harus berniat Karena Mandi janabah Mandi wajib Itu adalah ibadah Dan setiap ibadah Disyaratkan niat Innamal amalu Bin niat Wa innamalikul Nimri'in Manawa Setiap amalan itu Tergantung niatnya Dan setiap orang Hanya mendapatkan Sesuai dengan apa Yang dia niatkan Kemudian syarat yang kedua Kata beliau Dan dia Menyirami seluruh badannya Dengan air yang suci Dia cakup seluruh badannya Dia sirami seluruh badannya Dengan air yang apa Air yang suci Nah Ini dadirnya Adalah Al- weirdest Al- Abu- Selamat r. Kulithi ya Rasulullah Aku berkata wahai Rasulullah Anni amro happen Ayshaddu wafri raksi sungguhnya saya adalah seorang perempuan yang rambutku lebat lebat apakah saya bukan kalau untuk mandi jana kata beliau lah tidak harus kata beliau kata nabi sungguhnya cukup bagi kamu ini penjelasan kadar apa kadar cukupnya cukup bagi kamu kamu tuangkan di atas kepalamu air tiga kali tuangan kemudian kamu basahi seluruh tubuhmu dengan air jadi ini kadar apa kadar cukupnya jadi yang disebutkan oleh penulis dia basahi seluruh badannya maksudnya badan bersama apa bersama kepala bukan kepala tidak masuk bahkan di dalam hadith umur salamah disebutkan tiga kali disebutkan disuci tiga kali yang penyebutan mencuci tiga kali ini ini bukan harus tiga kali maksudnya semua kepala basah karena datang dalam hadith gilir bin usir hanya diterangkan membasahi kepala yang dimaksudkan adalah dia basahi seluruh badannya ini kadar apa kadar cukupnya dan penulis disini menyebutkan yang tiga dari kadar cukup dia berkumur-kumur dan menghirbair dan apa yang diterangkan oleh beliau disini ini jarang dari ahli sisi yang menyebutkannya karena memang ini pendapat yang tidak begitu kuat pendapat yang tidak begitu kuat dan hadith umur salamah itu adalah hadith yang membantah pendapat yang menyebutkan berkumur-kumur dan menghirup air karena nabi berkata cukup karena nabi s.a.w. berkata kepada umur salamah cukup bagi kamu menuangkan di atas kepala tiga kali tuangan kemudian engkau basahi seluruh tubuhmu itu sudah cuci jadi hanya disebutkan membasahi kepala membasahi ya jadi hanya disebutkan membasahi kepala dan membasahi apa membasahi tubuh jadi disebutkan berkumur-kumur dan menghirbair karena itu berkumur-kumur dan menghirbair itu bukan syarat untuk apa kadar mandi yang wajib ya karena mandi yang wajib cukup dia berniat dia basahi seluruh kepalanya seluruh badannya dia sudah sudah cuci karena itu sebuah masalah diterangkan dalam buku Fiki seorang yang ada sungai di depan rumah yang dia judul kalau dia mencuburkan dirinya di sungai itu dengan liat mandi jenuh apakah syah atau dia jawabannya syah cukup dia berniat lompat masahi seluruh badan seluruh tubuh naik selesai jelas ya sebab ini kadar wajibnya ada pun kadar sunnahnya akan diserangkan nanti kadar sempurnanya bagaimana selesai ya untuk kadar wajib sekarang kata pribunan kami ya mandi yang sempurna ya di di asyarat asyia mandi sempurna itu kalau dia mendatangkan mengerjakan 10 perkara ya kalau sempurna harus 10 perkara yang pertama sebelum saya baca 10 perkara ini ya saya harus menjelaskan bahwa hadith yang dipakai sebagai dasar pijakan di dalam tata cara mandi janabah itu ada dua hadith dan dua hadith ini dari riwayat para istri nabi hadith yang pertama adalah hadith Aisyah radiyallahu ta'ala anha hadith yang kedua dari hadith Maimunah radiyallahu ta'ala anha ini dua orang istri nabi yang menjelaskan bagaimana kesehat majinan dan hadith Maimunah dan hadith Aisyah hadith Maimunah dan hadith Aisyah antara dua yang terdapat perbedaan perbedaan terdapat perbedaan perbedaan jelas ya dan ini dua hadith yang menjadi tumpuan disini penulis menggabungkan apa seluruh hadith ini dua kantongan hadith ini digabungkan menjadi 10 apa 10 perkara nah baik jadi memang di kebanyakan hadith ini seperti ini caranya dalam mengurekan mandi secara sempurna tapi kalau ingat lebih detail ya sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian ulang masjidah cara mandi yang sempurna itu kita lihat dari dua hadith ada cara mandi sempurna di versi hadith Aisyah dan ada cara mandi sempurna di versi hadith siapa maimunah nah itu lebih tepat dan lebih besar nah disini penulis menggabungkan antara dua hadith sedangkan antara hadith maimunah dan hadith Aisyah ada perbedaan diantara perbedaan yang menyelop kalau di hadith Aisyah mencuci kaki itu bersama dengan hudu setelah mandi tidak ada yang mencuci kaki tapi kalau di hadith maimunah mencuci kaki nanti di belakangan di akhir selamat ini hadith maimunah nah ini perbedaan mencuci kaki ini olok ya perbedaan karena itulah tadi saya katakan bahwa mungkin lebih detailnya kalau kita katakan bahwa cara mandi sempurna diterangkan dalam buah hadith ada cara mandi sempurna dalam keterangan hadith Aisyah dan ada cara mandi sempurna dalam keterangan hadith siapa maimunah saya bacakan hadith Aisyah dan saya akan bacakan hadith maimunah kemudian saya simpulkan simpulannya lalu kita baca ucapan penulis hadith Aisyah di dalam riwayatnya dikatakan adith Aisyah dikatakan adith Aisyah dikatakan adith Aisyah adith Aisyah beliau apabila mandi dari janabah mandi junuh beliau mengulai ya kemudian dikatakan bayar silu ia jadi beliau mencuci dua tangannya dan maksud mencuci dua tangan di sini adalah dua telapak tangan jadi mula-mula beliau mencuci kedua telapak tangan mencuci kedua telapak tangan kemudian dengan tangan kanannya beliau menuhi air di tangan kiri lalu beliau mencuci kemanuannya setelah mencuci kemanuan kemudian beliau berhuduk seperti huduk untuk sekolah huduk seperti huduk sekolah berarti dari mencuci tangan sampai mencuci kaki itu huduk seperti huduk sekolah kemudian dikatakan setelah itu beliau mengambil air beliau mengambil air lalu beliau memasukkan jari jemarinya di akar-akar rambut diambil air diambil air rambutnya sampai ke akar-akarnya sehingga kalau beliau sudah merasa kulit kepala ini sudah sempurna kena air maka beliau pun menuangkan air di atas kepalanya tiga kali keuangan bagaimana tiga kali keuangan ini ini diterangkan dalam hadith Aisyah yang lainnya beliau mengambil air seperti apalah satu kari yang susu nahwal silap lalu beliau menuangkan di atas bagian kepala kanannya kemudian beliau tuangkan di atas bagian kepala kirinya lalu beliau tuangkan di atas seluruh kepala jadi tiga kali tuangkan jadi ini maka beliau menuangkan di atas kepalanya tiga kali yang pertama tuangan pertama di sebelah kanan tuangan yang kedua dimana sebelah kiri tuangan yang ketiga untuk seluruh kemudian dikatakan summa afaqo ala sa'iri jasadihi kemudian beliau menuangkan di atas seluruh jasadnya di atas seluruh jasadnya sampai situ hadith Aisyah r.a.w. memang ada dalam sebagian riwayat hadith Aisyah diterangkan bahwa Nabi mencuci kedua kakinya setelah itu namun riwayat ini ini adalah riwayat yang syad riwayat yang dianggap kelir dalam riwayatannya khusus untuk tambahan mencuci kaki pada hadith Aisyah r.a.w. itu riwayat diterangkan kekeliruannya oleh Al-Fabak ibn Ammar dalam kritikan terhadap hadith muslim dan jelaskan pula Al-Fabak di dalam syaraf diatap fasih al-Bukhari jadi yang tepatnya bahwa di dalam hadith Aisyah tidak ada mencuci kaki dikwali pada saat beruduk saja pada saat beruduk saja nah baik ini hadith Aisyah r.a.w. jadi kalau saya simpulkan bagaimana ketiat mandi dalam hadith Aisyah r.a.w. di dalam hadith Aisyah ketiat mandinya nabi mencuci pertama ketiat mandinya mencuci dua lapat tangan lalu dituangkan air dengan tangan kanannya dituangkan di atas tangan kirinya lalu tangan kirinya mencuci kemaluan setelah itu beruduk dengan uduk sempurna setelah beruduk dengan uduk sempurna menyelai-nyelai rambut hingga basah seluruh kulit rambut ini setelah itu menuangkan air di atas kepala tiga kali tuangan pertama sebelah kanan tuangan kedua sebelah diri tuangan tiga seluruhnya setelah itu mencuci seluruh jasad ini keiat dalam hadith siapa? Aisyah r.a.w. baik sekarang kita berpindah ke hadith Maibunah dalam hadith Maibunah Maibunah bertutur dalam riwayat saya meletakkan untuk Nabi air yang dia pakai untuk mandi terdapat di dalamnya khidmat seorang perempuan pada suaminya saya letakkan untuk Nabi air dia pakai untuk mandi lalu Nabi menuangkan air di atas kedua tangan nah lalu beliau mencuci kedua telapak tangan itu dua kali atau tiga kali kemudian beliau di menuangkan air di atas dengan tangan kanannya beliau tuangkan air di atas tangan sirinya lalu beliau mencuci kemaluannya setelah itu beliau menggosokkan kemudian kemudian beliau menggosokkan sangannya kemana ke bumi ya menggosokkan tanahnya ke bumi ya apakah dulu kemarinan ini tanah ya sekarang kalau sudah di apa namanya di tehel kalau dibosokkan ke tanah tanah bukannya membersihkan ya malah membersihkan kotoran bukan membersihkan tangan tapi tangan yang membersihkan apa yang kotoran yang keren itu boleh diganti dengan dengan sabun boleh diganti dengan sabun kalau maksit dikosokkan di tanah kerataan itu membersihkan tanah itu adalah membersihkan jadi boleh diganti dengan sabun baik summa matma bawastansyah setelah itu beliau berkumur-kumur dan menghirup air berkumur-kumur dan menghirup air lalu beliau mencuci wajahnya dan kedua tangannya kemudian beliau mencuci kepalanya tiga kan apakah mencuci kaki jawabannya tidak kemudian beliau menuangkan jatah setelah itu beliau berpindah dari tempatnya menyingkir lalu mencuci kedua kan kedua kan jadi mencuci kedua kan akhir itu nanti terakhir ketiga mau meninggalkan apa samar mandi berpindah ini hadith maimunah radiyallahu ta'ala jadi kesimpulan di dalam hadith maimunah maimunah menjelaskan bahwa nabi berpindah 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 kemudian menyerang menyerang seluruh tubuh setelah itu diyingkir lalu mencuci apa kedua kan ini hadith maimunah jelas ya maka setelah terang apa hadith Aisyah apa hadith maimunah sekarang kita lihat kureyan penulis katabiyo manji sempurna penulis menggabungkannya antara dua hadith penulis menggabungkannya antara dua hadith katabiyo manji yang sempurna kalau dia melakukan sepuluh perkara yang pertama dia niat karena memang harus apa harus niat yang kedua tasmiah membaca basmala ini membaca basmala mandi itu penuduh selesai syariat membaca basmala apa membaca tasmiah membaca bismillah syariatnya dimana diuduh syariatnya ada pun dimandi dimandi dia adalah hal yang tidak ada dari khusus menjelaskannya karena itu yang paling tepatnya bahwa membaca tasmiah membaca bismillah diuduh itu tidak sama dengan diimandi tidak sama dengan apa tidak sama dengan diuduh baik kemudian yang ketiga kita beri dan mencuci kotoran yang berdekat jadi kalau ada kotoran di tangan atau di kemaluan maka dicuci kemudian yang kelima menuangkan air di atas kepala tiga kali jadi beliau tambah lagi setelah itu dituangkan lagi air di atas kepala berapa tiga kali dan dia menggosok badannya dengan kedua tangannya dan menggosok anggota tubuh pada saat wuduh pada saat mati itu adalah halia di sunnah dia sifatnya sunnah menyempurnah nah itu di hadith maimunah di sebagian hadith di pembahasan menuduh dari s.a.w. disebutkan beliau menggosok apa kedua lengannya dengan air dua tangannya dengan air jadi bedanya antara menuangkan kalau mencuci dia tuangkan itu sudah mencuci kalau dia menggosok itu kadar tambahan dia cuci sambil dia menggosok kan begini itu kadar tambahan dan menggosoknya itu hukumnya sunnah dan disunnahkan menggunakan yang kanan kalau dia wuduh dia mulai yang kanan kalau kepala tadi dia mulai bagian kanan bagian kiri kalau jasad jasad juga boleh dia mulai kanan kemudian kiri tapi di dua hadith yang mulai dalam hadith Aisyah hanya disebut mencuci seluruh jasad kemudian yang ke-8 mencuci seluruh badan dengan mandi yang ke-8 yang ke-9 dia berpindah dari tempatnya lalu mencijarah kedua kakinya perhatiannya disini penulis menggabungkan antara dua hadith hadith yang ke-9 dan hadith siapa? Aisyah R.A. kemudian ke-10 dan dia mencuci kedua tangannya sebelum itu tiga kan sebelum itu yang mana ini harusnya yaitu 10 ini diletakkan di atas ya diletakkan di atas setelah kemudian dia mencuci kedua tangan itu maksudnya setelah pencemas malas dan dia mulai mandi dia cuci dulu kedua telah pasangannya nah memang di dalam buku ini disebut dalam Al-Hakki bahwa walaupun penulis berusaha untuk mendatangkan hal-hal yang apa namanya sangat berharga namun ada titik-titik pembahasan yang beliau kita detailkan di situ berbeda dengan sebagian bukunya yang lain kalau buku beliau saya terangkan di pendahuluan Mughni Dawid Afham ini buku yang beliau sangat mencetai di dalam nyusunnya betul-betul taharri sekali sangat taharri di dalam berbeda dengan bukunya ada sebagian tempat-tempat yang mungkin kita akan akan afsalnya diakhirkan seperti ini yang ke-10 ini afsalnya pernah beliau sendiri sebutkan dicuci tangan sebelumnya berarti kalau sebelumnya harusnya diletakkan di mana ya di sebelumnya harusnya diletakkan tapi kadang seperti seorang kalau sudah pulih sudah terlajar tertulis baru teringat harian terlupa maka tidak bisa balik lagi jelas ya apalagi waktu itu kertas mahal ya sama itu di ulama dahulu kalau lagi mau dimasukkan di tulisan dia masukkan di pinggir atau kemana yang bisa dimasukkan sulit kalau sekarang Masya Allah selalu tulis di kertas bisa di tipex kalau tulis di komputer lebih berhasil lagi jelas ya baik jadi ini cara mandi wajib selesai sudah dari keterangan penuh selamat menikmati